Halo guys, gue lagi sama gue Axel Set, mas-mas Wibu Jadi gue tadi baru aja nonton Game No. 8, Game No. 2 Dan disini gue mau sharing beberapa poin Yang sepertinya kalian perlu tau nih, terkait anime ini ya Yang pertama itu terkait Ani Songnya Yang ada di opening sama ending ya Terkait opening ya, banyak yang bilang kalau secara visualnya Seris anime ini lebih mirip anime musik video gitu ya Daripada pening-pening anime seris lainnya gitu Yang biasanya kalau di seris-seris anime lainnya Opening itu biasanya mengandung sedikit referensi ya Terkait spoiler-spoiler cerita ke depannya Yang bakal tayang di anime tersebut Ataupun dari referensi hasilnya Tapi untuk di seris kayak Gina Break ini lumayan beda Dia gayanya sedikit kayak seris barat deh Lebih full CGI dan gak ada spoilernya sama sekali Kalau gue liat Kemudian kita bahas ending ya Ini endingnya gue lumayan cukup kaget Ternyata gue tau kalau endingnya anime ini itu dibawain oleh Dan dibuat oleh salah satu band barat yang terkenal Yaitu One Republic Kalian mungkin pasti tau siapa itu One Republic Jadi gue gak perlu jelasin lagi Gue tadi baru banget denger pertama kali endingnya Jadi gue langsung kaget Pas gue baca di credit skinnya Ada One Republic Bang langsung Lah gue bertau gitu Jadi gue terus mencari Ternyata bener Mereka yang bawain ya Tapi ini bukan pertama kali ya Band barat itu nge-cover Ani Song di seris anime Karena juga ada banyak lainnya gitu Kedua Gue mau bahas Kalau adaptasi animenya ini Kayaknya ada campurannya dengan seris barat juga ya Mirip kayak openingnya tadi Karena Kalau misalnya kita baca manganya Mungkin memang kental banget gitu Referensi-referensi Atau cerita-cerita Atau latar dunia itu memang mirip Seperti seris-seris keju lainnya Kemudian Alasan kenapa seris anime ini begitu banyak Mengandung unsur-unsur Mulai dari jokes Transisi Terus angle kameranya Terus soundtrack Dan Sound efeknya Back soundnya Itu mirip banget kayak Seris-seris barat Atau film-film barat tuh Mungkin karena Memang Mereka mau mengangkat Seris anime ini secara serius ya Bisa dibilang bagus banget Enggak Tapi keliatan lah Niatnya gitu Stidionya ini sama Adaptasi seris kali ini ya Jadi memang pada awal itu Seris manganya Si K.J. Noberek ini emang Si autoritas sendiri Bilang gitu Kalau dia terinspirasi Dari banyak seris barat Salah satu contohnya ya Si Si Pacific Rim Yang dimana Kebetulan mereka punya tema Dan Cerita yang bisa dibilang Temanya Gendernya mirip lah ya Salah-salah monster Salah-salah alatnya tanggi Latar dunia itu Dunia modern Gitu ya Jadi Ada kemungkinan Memang studio ini Sengaja Mengangkat Referensi dari Seris-seris barat gitu Karena memang Untuk menjual visual ya Sebelumnya Kita perlu tau Kalau misalnya Seris anime itu Lebih susah cuy Buat dijual Daripada seris manga Sama night novel Kalau di night novel Kita bisa lebih rinci Melihat penjelasan Si kreator Terkait ekspresi Latar dunia Dan lain-lain Kalau di manga Kita mungkin bisa melihat Secara visual Tapi tidak bergerak Nah Kursus di anime Yang dijual itu Visual cuy Lu gak bisa Melihat anime Cuma dari ceritanya doang Harus dari visualnya juga Jadi Kenapa seris Kayak gini Barat ini Gue bilang Mirip-mirip Karena Kalau kita lihat Dari si Publisernya aja Perusahaan Tenerbita ya Itu kebanyakan Perusahaan Tenerbita selanjepang Yang emang Udah ghost global Jadi emang Bisa gue bilang Mungkin dari awal Targetnya ini memang Untuk Konsumen global Bukan hanya Konsumen Jepang Dan kemudian memang Didukung oleh Gendre Tema Dan referensi Yang mana si Autornya juga Bibilang Dia terinspirasi Dari Pacific Rim Selanjutnya Seris-seris Barat tuh Udah kental Pengaruhnya ya Untuk di Indusi kreatif juga Dan walaupun Jepang juga Punya Indusi kreatif Yang kental juga Tapi gue rasa Macara ke Jepang juga Masih rilat gitu Dengan bagaimana Caranya Visualisasi Dan ceritanya Dari seris-seris Barat Jadi Bisa gue bilang Kenapa Targetnya mereka Konsumen Global Termasuk Jepang ya Karena memang Dari sisi Pengaruh mudanya juga Walaupun pasti Udah ngerti gitu Memang seris Kayu number 8 ini Dari mulai Latar Terus cerita Dunianya Genrenya Dan referensinya Memang Banyaknya dari Barat gitu Dan Adapta sekali ini Gue rasa Memang dibuat Seperti itu Banyak banget Elemen dan referensi Dari seris-seris Barat Memang untuk Memperkuat dari Sisi ceritanya itu sendiri Sehingga Ketika nanti Ceritanya udah sampe Ini seris animenya udah Udah sampe Udah kita tonton ya Itu kita bisa Relat gitu Dengan bagaimana sih Kaiju itu Bagaimana sih Monster itu Bagaimana sih Teknologi yang canggih Yang berada di latar dunia Yang basicnya Monster Canggih Modern gitu ya Karena memang Kalau kita berbicara Tentang seris anime Semua itu tentang Cocok-cocokan kan Bahkan mungkin Ada seris yang lu suka Dan ada seris Yang gue gak suka gitu Dan untuk menimbulkan Sisi cocok itu kan Perlu dibangun dari Mulai cerita Visual Agar kita Bisa relate Dengan apa yang Dijual Oleh seris anime tersebut Terakhir Seris Kayu Juna Marek ini Banyak banget Make CGI Asli Tapi Memang gak sebanyak Seris anime Yang dibuat oleh Netflix ya Tapi Menurut gue pribadi CGI di seris Kayu Juna Marek ini Dibilang jelek juga enggak Dibilang bagus juga enggak ya Kayak average aja lah gitu Karena memang Gak semua skin itu Pake CGI gitu Jadi ketiga hal itulah Yang tadi gue mau share sama kalian Jika misalkan Ada yang ingin ditanya Atau mungkin gak setuju Atau pun setuju Atau terhadap pendapat lain Bisa langsung komentar aja ya Ntar gue bahas Konbabu wabinasan Arigato Sampai jumpa